Meskipun tanggal ulang tahunnya telah terlewati yaitu di bulan Desember yang lalu, namun kemarin penyanyi cantik Denada telah mendapatkan surprise ulang tahun kembali dari penggemarnya yang telah disiapkan jauh-jauh hari. Bahkan dari sebagian penggemarnya tersebut berasal dari beberapa kota di tanah air dan juga berasal dari luar negeri seperti Hong Kong. Jadi emang hari ini menurutku luar biasa sih karena semuanya diatur, dimanage, dipersiapkan oleh keluarga aku ini gitu. Dan mereka-mereka ini betul-betul memberikan waktunya, tenaganya, energinya, semua lahir batin lah gitu mereka berikan untuk hari ini gitu. Dan aku betul-betul terharu banget karena ngeliat betapa semua yang ada disini benar-benar tulus kelas datang kesini tuh dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang gitu. Bahkan ada yang datang jauh-jauh dari luar negeri, jauh-jauh dari luar Jakarta gitu. Maksudnya mereka betul-betul effort banget untuk kesini. Dari Lampung, dari Bandung, dari Majaleng, dari Hong Kong gitu. Dalam hal ini, Dinada juga merasa bahwa penggemarnya tersebut juga merupakan sebagian dari keluarganya. Dimana harus selalu peduli membahagiakan dan juga menyayangi mereka. Ini gak lain gak bukan buat saya, kayak keluarga saya. Orang-orang yang memang harus saya jaga. Doa saya, doa saya gampang kok setiap hari. Doa saya itu setiap hari itu adalah, ya Allah berikan saya selalu petunjukmu, hidayahmu, kekuatan darimu, kesempatan darimu. Sehingga saya terus bisa membahagiakan dan membanggakan orang-orang yang mencintai saya dan orang-orang yang saya cintai. Itu gitu yang saya kepengen. Pengen bisa terus membanggakan, mereka membahagiakan, mereka menyayangi mereka. Mau orang-orang yang berhubungan darah sama saya ataupun enggak. Karena buat saya mereka ini keluarga. Allah kirimkan aku rejeki yang begitu, gak bisa dinilai pakai uang lagi. Petulusan, kasih sayang, cinta, sempur, dukungan, doa yang mereka berikan kepada aku setiap saat, setiap detik. Gak bisa aku ganti, gak bisa dinilai pakai duit berapapun, gak akan bisa. Terima kasih.